Hai guys, welcome back to my youtube channel, Michelle Nabila Jadi di video kali ini aku mau share ke kalian gimana caranya aku bersihin muka dari makeup yang aku pake sehari-hari Biasanya aku bersihin makeup itu malam hari pas sebelum tidur Tapi berhubung sekarang aku lagi pake makeup, jadi aku kasih tutorialnya sekarang aja Jadi kita itu sebelum tidur wajib banget bersihin muka kita dari makeup-makeup yang kita pake Biar terhindar dari jerawat dan juga keriput guys Jadi wajib banget sebelum tidur, jangan males pokoknya Oke langsung aja Dan aku pake produknya yang gampang banget didapat dan juga cocok di kulit aku yang sensitif banget Jadi sebisa mungkin aku tuh selalu pake produk yang gentle untuk kulit aku Karena muka aku tuh bener-bener sensitif banget Gampang banget kemerahan Pokoknya ya reveal banget ya kulit muka aku tuh Oke sekarang langsung aja aku mau praktekin gimana aku hapus makeup aku ini Tapi aku mau iket dulu lembut aku biar gampang bersihin makeupnya Ini aku iket pake jedai aja biar gampang Nah ini aku udah cepit lembutnya biar lebih gampang bersihin mukanya Sekarang langsung aja Jadi produk pertama yang aku pake itu Ini Coconut Oil Virgin Coconut Oil Jadi ini tuh udah hampir tertes terakhirnya Aku tuh pake ini buat bersihin muka aku Kalo muka aku lagi bermakeup kayak gini Jadi aku gak pake makeup remover yang lain Karena ya aku pernah juga coba dari merek Garnier Atau gak merek yang lain Itu tetep bikin muka aku gatel Dan aku cari yang alami Nah aku pakenya ini extra virgin coconut oil Pokoknya kalian kalo misalkan mau pake juga Harus pake yang virgin Jadi yang murni Karena kandungannya itu lebih bagus dibandingkan minyak kelapa yang biasa gitu Nah sekarang aku mau pake ini Biasanya aku pake Buat bersihin makeup Dan gampang banget Nah segini guys Nah ini langsung aja diolesin ke muka Jadi pake coconut oil itu Bagus banget buat muka Banyak banget manfaatnya Selain buat bersihin makeup Jadi bikin kulit itu lebih lembab Terus beda-beda bersih sampai ke pori-pori Dan bisa juga Ngehapus makeup yang waterproof Nih aku pake eyeliner yang waterproof Ini tuh gampang banget ngilanginnya Kalo pake coconut oil Terus coconut oil itu ada antibakterinya Jadi bagus banget buat Eeeh Jerawat Nih ini aku bersihin eyelinernya tuh gampang banget guys Sumpah Nah Kan Jadi aku tuh Setiap malem Kayak begini Kalo emang makeupan ya Tapi kalo misalkan gak makeupan ya Aku langsung aja bersihin pake Eeeh Sabun muka aja Nah ini gini Nah coconut oil juga bagus banget Buat ngilangin Bekas-bekas jerawat Bekas jerawat tuh bakal cepet Ilang Nah kalo misalkan muka kalian tuh Gak kelar-kelar dari jerawat Kalian bisa banget coba Produk yang gentle di kulit Jadi tinggalin dulu deh Produk-produk yang bisa Mengiritasi muka kalian Yang bikin jerawat kalian tuh Makin parah gitu Nah ini udah aku Gosok pelan-pelan Kayaknya udah pada luntur semua makeupnya Sekarang aku mau hapus Sisa makeup ini Dan juga minyak-minyaknya Pake toner Nah toner yang aku pake Yang ini Viva Face Tonic yang lemon Kita tuangin aja ke kapas Terus kita langsung aja usapin ke muka Oke Tuh liat ya Ini tuh keambil banget semuanya Liat sampe kayak begini Nah abis itu aku bersihin muka aku lagi Pake Setup Heal Langsung aja diolesin ke muka Kayak gini Nih Nah Setup Heal ini juga Sabunnya gentle banget Cocok buat semua jenis kulit Bisa juga dipake untuk bayi Jadi se-gentle itu guys Pokoknya Mantul banget ini sabun Aku suka banget Nggak bikin kering Nggak bikin Nggak tau Nggak bikin kemerahan Pokoknya Bagus deh Buat kulit sensitif Nah kayak gini Oke guys Jadi aku mau share sedikit Jadi coconut oil itu bagus banget Buat kulit muka Tapi kita harus hati-hati juga Soalnya Biasanya coconut oil itu bisa menyumbat pori juga Jadi yang jerawatan harus tetep hati-hati Kalau misalkan pake coconut oil Kita itu harus bener-bener bersih Bersihin sisa coconut oilnya itu gitu Jadi jangan sembarang Takutnya malah jadi nyumbat pori Terus jadi jerawat gitu guys Nah ini udah Terus aku mau bilas dulu sekarang Nah ini aku udah bilas Tinggal ditap-tap aja pake tisu Dikeringinnya Jangan pake handuk Soalnya handuk tuh Kalo kata aku sih Kayak kurang bersih gitu Apalagi kalo misalkan males Ganti handuk Jadi wajib banget Pake yang bersih Ini aku pake tisu aja Nah kalo udah dibersihin muka kayak gini Mau dilanjut pake toner juga boleh Biasanya ya pake toner apa aja Yang cocok di muka Ini aku pake yang Viva lagi aja Biar segar Nah oke guys Jadi itu cara aku bersihin makeup Setiap hari sebelum tidur Kalian pun wajib banget cuci muka dulu sebelum tidur Jangan sampe males Karena cuma 5 menit Buat bersihin muka tuh Sebentar banget Biar kulit kita tuh tetep sehat Dan gak gampang keriput guys Gitu Oke Jadi thanks for watching my video Ini video yang singkat banget Dan maafin kalo Rambut aku berantakan kayak gini Jangan lupa subscribe Like dan comment Dan juga share ke semua temen-temen kalian via sosmed Oke guys thanks for watching See you on my next video Bye bye Sub indo by broth3rmax